Hai ngerti gitu doang jadi jadi kelihatannya jadi empat cowok ini keren-keren ada Brad ada siapa Brad Pitt kedua Christian Bale ketiga Ryan Gosling keempat dan Steve Carell Biasa mainnya komedi-komedi mungkin dia berubah ini berubah proyekasi menjadi serius jadi film ini berkisah tentang mereka berempat ini akhirnya jadi kan masih tahun 2000-2007 dan akhirnya 2008 tuh mereka tuh kayak nemuin apa ya ide itu sebuah inovasi baru mereka berempat investasi tapi ujung-ujungnya tetap aja mereka berempat tuh kayak masuk ke bisnis gelap gitu ya sebenernya ini investasi gelap yang mereka berempat terus kayak ada konflik dalamnya intrik-intrik lah ceritanya naik turun ekonomi dan sebagainya gitu kalau misalnya mau ujian nasional ekonomi mungkin ya bisa nonton dulu film ini jadi ini film dari sudah dari oleh Adam McRae Adam McRae dan diproduksi oleh Brad Pitt di film ini Brad Pitt ini sendiri juga apa outlooknya agak beda ya jadi udah memang berewokan film luar tuh gampang merubah artis itu jadi tampilannya terus kayaknya dia oh iya wakdo yuk pintar sekali kameramennya dan juga penelitian kayaknya ada ada McKay dan pamannya kayak tadi dia sebutin dan juga Michael Boone all right itu ini film menurut gua agak katanya masih of the year gitu loh yang harus tonton dalam tahun ini jadi ada big short ini sih menurut gua kayak ya mikir-mikir juga harus sih bukan mikir-mikir bahkan nih ada sebuah situs enggak sebuah situs yang menyatakan kalau misalnya memang film ini dipenuhi oleh teori-teori dan perekonomian Bang Bang gitu banyak banget Bang 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 Asep tuh ya Bang Toiit betul jadi enggak sedikit jadi memang ini banyak banget apa istilah-istilah dan teori ekonomi yang buat sedikit agak memburukankan tapi ini katanya sih filmnya bagus banget karena ini yang kita didang must watch movie jadi mungkin lo selalu nonton film ini mungkin bisa kali gitu ya baca dulu baca dulu buku-buku akuntansi supaya nanti dia mereka itu pada nyebut bahasa-bahasa ekonomi padahal enggak 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 jadi enggak males ya enggak garing gitu ya misalkan kayak apa Oh iya aku tahu tuh di bioskop iya gitu-gitu aku tahu tuh krisis monitor adalah sebuah pergejolakan perekonomian yang disebabkan mata uang negara itu turun nah terus satu lagi sedikit nih jadi sebenarnya ini masalahnya sebenarnya simpel masalah utamanya ya main major problem itu sebenarnya simpel tapi kayak kompleks jadinya kompleks gitu belum tahu masalahnya jangan dong bisa kita kasih tanpa ntar kita spoiler nontonnya The Big Short jadi sepertinya episode hari ini kita harus pakai kacamata ya kek dan di profesor abis ini kreatifnya ambilin kita buku ya coba baca-baca dulu oke itu dia tadi sesuvi kita yaitu The Big Short yang harus tonton banget katanya oke oke langsung aja kita sebelum ke coming soon kita ada original soundtrack dulu ya dari family of the year by